Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Menjumpa kembali dengan saya di channel ini Seperti biasa teman-teman Saya akan berbagi sebuah video tutorial Dimana dengan tutorial ini Mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan Kemudahan dan bisa mempercepat Pekerjaan teman-teman Nah kali ini saya akan fokuskan Terkait dengan bagaimana kita mengunci File dokumen pdf Supaya dokumen pdf itu Tidak bisa dibuka oleh orang lain Sehingga orang-orang yang suka membuka Dokumen kita atau file pdf kita Dia tidak tahu apa isi dari Dokumen pdf kita Karena dokumen kita sudah kita berikan Password teman-teman ya Oke kita buka file pdf seperti ini Ini saya memiliki data skripsiku Ini belum saya buatkan password Kita coba buka Klik kanan pilih open Nah ini langsung dia terbuka teman-teman ya Jadi tidak ada password Tidak ada kata kuncinya Sehingga akan bisa langsung Udah diakses oleh orang lain Sekarang kita mau coba buatkan password Teman-teman ya Kita coba klik menu file Pilih proper disk Bisa Anda kira-kira disini Bisa menggunakan Adop reader ya Security Nah ternyata disini tidak bisa teman-teman ya Tidak bisa kita mengaktifkan menu security Teman-teman ya Nah disini saya akan menggunakan aplikasi Cerita aplikasi pdf Namanya adalah pdf exchange viewer ya Seperti ini teman-teman ya Teman-teman saya anggap semuanya sudah menginstall atau memasang aplikasi pdf exchange viewer ini ya Ini program pdf ya Tapi fiturnya lengkap teman-teman ya Nah bagi yang belum punya aplikasi ini nanti akan setinggalkan di deskripsi linknya ya Terkait dengan cara menginstallnya ya Seperti ini Ini masternya teman-teman ya Cara menginstallnya semuanya Ini akan saya bagikan nanti di link di deskripsi ya Silahkan teman-teman download nanti ya Oke Nah sekarang kita coba buka dengan menggunakan pdf exchange viewer ini ya teman-teman Kita klik kanan ya Pilih open with Kemudian pilih pdf exchange viewer Ini kalau kita jadikan dia default untuk aplikasi pdf nya ya Oke saya pilih nol dulu ya Terus sementara Oke tampilannya seperti ini teman-teman ya Setelah itu teman-teman bisa mengarahkan mouse nya ke menu file Kemudian pilih document properties ya Atau tekan ctrl d ya yang ini Kita klik Oke kemudian narahkan mouse nya ke sini di security Setelah itu security method ya Ini dipilih password security Nah kemudian arahkan mouse nya ke sini Ini dicentang teman-teman ya Oke Nah disini kemudian masukkan password nya Nah kira-kira apa Saya ambil contoh disini saya menggunakan password 1,2,3 Simpel saja teman-teman ya Kita ulang lagi 1,2,3 Setelah itu kita oke Kita oke lagi Kita close Yes Dekan yes ya Do you want to ship? Ya yes Sekarang sudah kita buka tadi teman-teman ya Sekarang kita buka dokumen pdf yang sudah kita beri password tadi teman-teman ya Kita klik kanan Pilih open Nah tampilannya seperti ini teman-teman ya Ini jadi dia ada password nya teman-teman ya Tuh Masukkan password 1,2,3 Kemudian oke Tuh baru dia terbuka teman-teman ya Ini jadi kalau sudah diberi password apapun aplikasi pdf nya Tetap sampilannya Seperti itu teman-teman ya Oke Saya close Pakai pdf yang lain juga sama teman-teman ya Tidak akan bisa kelihatan Tidak akan bisa diakses ya Harus kita masukkan dulu password nya Saya pakai pdf Sama teman-teman ya 1,2,3 1,2,3 ya Oke Itu teman-teman ya Pakai exchange keyword juga sama Kita bisa dibuka Seperti ini teman-teman ya 1,2,3 Nah itu teman-teman ya Jadi harus memasukkan password nya Nah sekarang bagaimana kalau kita mau menghilangkan password nya teman-teman ya Jadi caranya juga mudah teman-teman Klik menu file Kemudian pilih Document properties Setelah itu security Pilih password Di sini ya No security Setelah itu yes Kemudian oke Setelah itu kita close You want to see Change before closing Yes Kita coba buka Klik kanan Pilih Open Nah Seperti itu teman-teman ya Jadi password nya sudah hilang Jadi cukup mudah teman-teman ya Cukup simple ya Bagaimana kita memberikan password pada Dokumen PDF yang kita punya Sehingga tidak akan bisa dibuka oleh orang lain Dan dia tidak akan tahu apa isi dari dokumen PDF kita teman-teman Oke teman-teman ya Sekiranya cukup ya Tutorial bagaimana kita memberikan password pada dokumen PDF kita ya Sehingga tidak akan bisa diakses oleh orang lain teman-teman Terima kasih atas waktunya untuk menonton ya Bagi yang belum klik subscribe Silahkan klik dulu tombolnya Dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan Karena subscribe itu gratis Dan akan banyak lagi mampuat-mampuat yang teman-teman dapatkan dengan cara klik subscribe pada channel ini Terima kasih atas waktunya untuk menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh